Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman senang sekali bisa ketemu lagi di Shihab Shihab Ramadhan Di kali ini, hari ini saya mau belajar sama Abi Quresh Dan saya mau ajak teman-teman juga untuk belajar makna dari surat Al-Ma'un Kita belajar Al-Ma'un Dan seperti biasa pertanyaan pertama Nana Tema utama surah ini Tema utama surah ini Berbicara tentang kecaman terhadap orang-orang yang tidak memperhatikan Kaum lemah Apalagi anak-anak yatim, itu satu Yang kedua, dia berbicara tentang apa itu substansi sholat Ada substansinya Dan tidak jarang orang hanya melaksanakan sholat Tapi tidak menghayati substansi sholatnya Jadi ada kecaman menyangkut dua hal ini Al-Quran banyak bicara soal anak yatim ya Abi? Banyak sekali berbicara soal anak yatim dan menarik bahwa ada uraiannya Menyangkut pemberian bantuan pada anak yatim Ada juga uraiannya menyangkut pembinaan mental anak-anak yatim Yang lebih diperhatikannya itu dan yang lebih dahulu ditekankannya itu Perlunya memberikan perhatikan perhatian terhadap mental Memberikan kasih sayang kepada anak yatim Karena apalah artinya Memberi bantuan materi Kalau tidak memberi pembinaan mental, pendidikan, penyelesaian Banyak sekali Dan kalau spesifik bicara Al-Ma'un, anak yatim disini bicara soal? Pemberian bantuan Di sini sebenarnya dari segi teks itu lebih banyak menyangkut hati Tapi kalau kita lihat dari segi sebab nuzulnya itu menyangkut materi Jadi ini ayat, surat ini turun Ada seorang menyembelih unta Ada satu anak yatim mendekat ke sana Minta sebahagian dari itu Dia dihardik Jadi dilukai hatinya Bukan saja tidak diberi Tapi dilukai Maka turunlah ayat ini Taukah kamu Apakah engkau sudah pernah melihat Dengan mata kepala Atau mengetahui Orang yang mendustakan ad-din Din itu punya dua makna Bisa berarti agama Bisa berarti hari pembalasan Pembalasan Sebenarnya kata din itu hubungan antara dua pihak yang salah satu lebih tinggi dari yang lain Agama begitu Memberi hutang begitu Membalas begitu Ya tak apa Pasalika laziyaduk oleh yatim Yaduk itu mendorong bisa dengan fisik Dan disertai dengan ucapan kasar Nah ini adalah yang di Taukah kamu orang yang Mendustakan hari pembalasan Hari pembalasan Yang mendustakan itu adalah yang mendorong dengan keras Yang menghardik anak yatim Jadi levelnya itu mendustakan agama ya Karena itu din ada yang menghardikannya agama Tapi kita tidak usah pertentangkan Karena setiap agama ada keyakinan tentang adanya pembalasan Nah orang ini dinilai mendustakan pembalasan karena apa? Karena dia menganggap kalau dia memberi pada anak yatim dia tidak akan dapat pembalasan Karena miskin Tidak akan membalas Tidak mampu Dia lupa bahwa kalau dia membantu orang lemah Tuhan yang akan membalas Tapi dia tidak percaya itu Dia tidak percaya Kalau kita artikan pembalasan Salah satu substansi agama Tidak ada agama Kecuali Menyembah Tuhan Siapapun Tuhan yang Kedua ada hubungan dengan Tuhan Itulah ibadah Dan yang ketiga percaya bahwa ada pembalasan Kalau tidak percaya bahwa ada pembalasan Yang adil Itu orang bukan beragama Nah maka disini Taukah kamu Orang yang Baru dilanjutkan Setelah tadi menyinggung perasaannya Anaknya ada Yang tidak menganjurkan Memberi makan orang miskin Tidak menganjurkan Menganjurkan aja Tidak Apalagi dia sendiri Dengan kata-kata Tidak menganjurkan Itu berarti Tidak seorang pun Yang tidak dapat melakukan Walaupun anda miskin Anda bisa Menganjurkan Dengan berbagai cara Agar memberikan kepada orang miskin Tapi kemudian Ayat berikutnya itu Lagi-lagi seolah-olah Nampaknya tidak nyambung Dan maka celaka besarlah Bagi orang-orang yang sholat Ada dua hal yang Abik mau terangkan disini Yang pertama Kalau Al-Quran Memerintahkan sholat Itu selalu didahului Oleh kata Akimu Kita terjemahkan dirikan Sebenarnya Bukan dirikan Berdiri itu Menampakkan Sikap sempurna Sikap hormat Sikap melaksanakan Sesuatu secara sempurna Kenapa kita Waktu Indonesia Berdiri Sempurna Penghormatan Allah menyatakan Akimus sholat Dirikanlah Sempurnakanlah Sholat itu Sesuai rukunnya Sesuai syaratnya Sebagainya Tapi disini gak pake akimu Disini al-musolli Berarti ini bukan Merujuk ke sholat Ibadah ritual Merujuk ke sholat Ibadah ritual itu Tetapi dia melakukannya Tanpa Dilakukan Dengan sempurna Jadi ini peringatan juga Iya peringatan juga Apa kaitannya Dengan tadi Yang Nana tanyakan Orang yang sholat itu Menyadari kelemahannya Orang yang sholat itu Bermohon Kalau Anda Bermohon pada Tuhan Dan mengharap Agar supaya Diberikan Permohonan Anda Bagaimana Kalau ada orang manusia Yang bermohon pada Anda Anda mampu Lantas tidak beri Itu berarti Anda Tidak menghayati Substansi sholat itu Adalah permohonan Dan pemberian bantuan Substansi sholat itu Adalah tulus Ini Dia tidak tulus Dia tidak mau memberi Maka celakalah Walau dia melaksanakan sholat Dalam bentuk yang Bentuk sholat berdiri Rukuk sujud Tapi dia tidak melaksanakan Substansi sholat Substansi sholat Adadina hum yura'u Bermuka dua Dan enggan membantu Walau dalam hal-hal yang kecil Itu Itu sambungan ayat Jadi ini ayat sebenarnya Peringatan besar Pada kita Bahwa agama itu bukan ucapan Jangan anggap orang yang kafir Mengingkari agama Itu yang Oh Tuhan tidak ada Orang yang tidak mau membantu Yang butuh Itu adalah salah satu manifestasi Dari pengingkaran agama Karena ia tidak memahami Substansi agama Substansi sholat Dia sholat tapi tidak menghayati Substansinya memberikan pertolongan Ini peringkatan Dia katakan An sholat Bukan fi sholat Bukan fi sholat Bedanya Enggan memperhatikan Ini yang lebih berat Nah wailo neraka Bagi yang sholat Tetapi Mengabaikan Substansi sholatnya Apa substansi sholat? Terangkan Yura'u Yang selalu ria Dan menghalang-halangi orang Ini ayat Ini surah Salah satu surah Yang sangat ditekankan oleh Tia Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah Substansi agama itu Bukan sekedar zikir Membantu Memberi perhatian Pada kaum lemah Itulah substansi agama Substansi agama Al-Ma'un Yang terjemahan Bebasnya Terjemahannya Barang-barang yang berguna Ya Itu Macam-macam Penafsiran ulama Abi kira ada 6-7 pendapat Ada yang berkata Dulu zakat Tidak Ada yang berkata Barang-barang kecil Boleh jadi Pinjem panci Pinjem Martil Itu Hal-hal yang kecil Semacam itu Tapi berguna Yang diperlukan Boleh jadi Dia tidak berguna Sudah sama Nana Berguna buat Abi Terus ada orang yang Demikian kikir Minta pinjem Tidak mau dikasih Itu bukan orang Beragama Apalagi kalau Anda Punya kelebihan Simpan saja Di lemari Itu bukan orang Beragama Berikan orang dong Biar dipakai Biar digunakan Yang na'un Dia menghalangi orang Menghalangi dirinya Untuk memberikan Itu orang Tidak memahami Substansi agama Itu orang yang Melupakan Tuntunan Itu Ayat kita ini Surah kita ini Semoga kita Terhindar menjadi orang Yang seperti itu Betul Insya Allah Insya Allah Terima kasih Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan Shihab Shihab Insya Allah Bermanfaat untuk kita semua Amin Assalamualaikum